Baik, selamat pagi. Kita akan melanjutkan materi bab 2 dari statistika kuonan 1 yaitu membahas tentang teori distribusi frekuensi. Nah, salah satu cara untuk mengatur, menyusun, atau meringkas data adalah menggunakan, salah satunya adalah menggunakan distribusi frekuensi. Jadi, kata distribusi berasal dari kata distribution dalam bahasa Inggris yang berarti adalah penyaluran, pembagian, atau pancaran. Jadi, secara mendasar, distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai dari penyaluran frekuensi, pembagian frekuensi, atau pancaran dari frekuensi. Sedangkan frekuensi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu frekuensi, yang berasal, eh, sorry, yang berarti adalah kekerapan, keseringan, atau jarang kerapnya. Kalau kita bicara di dalam statistika, maka frekuensi disebutkan sebagai seberapa kali suatu variable yang dilambangkan dengan angka atau bilangan itu berulang kali muncul dalam teretan tata angka tersebut. Ya, jadi dengan demikian, distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variable yang dilambangkan dengan angka itu secara tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Penggambaran angka atau bilangan atau penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk table maupun grafik atau gambar. Kemudian, nanti akan dikenal dengan istilah table distribusi frekuensi dan grafik dari distribusi frekuensi. Ya, kita lanjut. Distribusi frekuensi merupakan salah satu dari bentuk penyusunan suatu data mulai dari data yang terkecil hingga data yang terbesar, kemudian membagi banyaknya data ke dalam berbagai beberapa kelas. Tujuannya, yaitu, data yang masuk dalam distribusi frekuensi ini untuk memudahkan data dalam penyajian agar bisa untuk dipahami, mudah dibaca sebagai bahan dari informasi. Pada gilirannya digunakan untuk perhitungan membuat gambar dari statistik dalam berbagai bentuk dari penyajian data. Nah, kemudian, distribusi frekuensi terbagi atas dua jenis, yaitu, salah satunya sebagai berikut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama adalah bentang dari distribusi frekuensi kategori. Nah, distribusi frekuensi kategori adalah frekuensi yang pengelompokan datanya itu disusun dalam berbentuk kata-kata atau distribusi frekuensi yang penyatuan kelas-kelasnya didasarkan dari data kategori yang sifatnya adalah kualitatif. Nah, contoh ini ada konsumsi mie secara perhitungan dunia di mana ada negara Tiongkok, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Thailand. Frekuensinya untuk Tiongkok itu adalah 12,0, kemudian Indonesia, 6,0, Jepang itu 5,2, Korea Selatan itu 3,6, Amerika Serikat itu 2,0, Thailand 1,5, sehingga memperoleh jumlah itu 30,3. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang berikutnya, kita bicara tentang dari distribusi frekuensi numerik. Nah, distribusi frekuensi numerik adalah distribusi frekuensi yang penyatuan kelas-kelasnya disusun secara interval dan didasarkan pada angka-angka, yaitu sifatnya kuantitatif. Contoh, nilai ujian dari statistika. Ada tabel di bawah ini. Ada nilai interval dari 50 hingga 59, 60 ke 69, 70 ke 79, 80 ke 89, dan 90 ke 100. Dengan jumlah 40, ya. Untuk nilai interval 50 sampai 59, ada 9 orang, ya. Kemudian ada nilai interval 60 sampai 60, 69, itu ada 10 orang. Nilai interval 70 hingga 79, ada 12 orang. Kemudian nilai interval 80 sampai dengan 89, ada 6 orang. Kemudian nilai interval 90 sampai dengan 100, itu ada 3 orang dengan total, yaitu 40 orang. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di dalam penyusunan distribusi frekuensi, kita akan lebih fokus ke sistem yang model seperti ini, model yang distribusi frekuensi namerik, ya, karena kan saya lebih memfokuskan kepada kalian yang di bidang akuntansi, ya. Itu akuntansi itu 100% seluruh mahasiswanya itu akan membahas lebih banyak tentang keuangan, ya. Dan keuangan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan data kuantitatif, ya. Data kuantitatif. Jadi, saya untuk yang ini, saya tidak-tidak hanya bahas secara pengertian saja. Contoh soal saya itu lebih banyak didominasi dengan yang model seperti ini, ya. distribusi frekuensi namerik karena mengikuti dengan program studi yang telah kamu ambil, manfaatnya akan kamu raih, nanti seperti apa, pembahasannya seperti apa, akan lebih fokus berdasarkan prodimu sendiri, yaitu prodimu akuntansi, yaitu lebih banyak bahas tentang kuantitatif. Kita akan masuk ke tahap-tahapannya. Yang pertama itu adalah interval kelas. Nah, interval kelas adalah sejumlah nilai variabel yang ada dalam batas kelas tertentu. Contoh, misal, nilai ujian statistika di contoh sebelumnya, itu yang ini, ya. Nah, ini. Kemudian, ada tabel yang berisikan 5 interval kelas, ya. Ini ada 5 tabel, yaitu ada ini, 50 hingga 59, 60 ke 6, 9, 70 ke 7, 9, 80 ke 8, 9, 90 ke 100, ya. Interval kelas pertama ada 55, 9, interval kelas kedua ada 60 ke 69, interval kelas ketiga ada 70 ke 7, 9, interval kelas keempat, yaitu 80 sampai 89, interval kelas kelima, yaitu 90 sampai dengan 100. Ini pembahasan tentang interval kelas. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, yang berikutnya tadi yang pertama itu tentang interval kelas, sekarang yang kedua itu adalah batas kelas. Nah, batas kelas merupakan suatu nilai yang membatasi kelas pihak pertama dengan pihak kelas lainnya. Batas kelas ini tujuannya ketika kita membuat grafik dari histogram. Nah, pada nilai interval kelas pertama, di contoh yang sebelumnya, ya, yaitu ada angka 60 sampai ke 69, nilai 69 merupakan ujung atas dari kelas interval pertama, ya. Kemudian 70 merupakan ujung bawah interval kelas kedua, ya. Jadi, kalau kita hitung 69 ditambah dengan 70 dikali dengan 0,5, akan mendapatkan hasilnya adalah 69,5. Hasil ini merupakan batas kelas atau ujung bawah interval kelas dikurangi dengan 0,5, atau 0,05 atau 0,005 tergantung dari ketelitian data yang ingin dibuat oleh peneliti. Jadi, ini tergantung lagi kepada peneliti. Nah, ujung kelas atas ditambahkan dengan 0,5 atau 0,05 atau 0,005 juga dinamakan batas kelas. Kalau kita lihat di contoh yang ini, ya, ini berarti 59,5, 69,5, 79,5, 89,5, dan yang terakhir 100,5. Ya, kira-kira seperti itu. Itu untuk batas kelas yang membatasi kelas dari pihak pertama dengan pihak lainnya. Next, kita lanjut. titik tengah kelas. Ya, titik dengan kelas tadi. Yang pertama itu adalah interval kelas. Kemudian yang kedua itu ada patas kelas. Sekarang yang ketiga, kita akan bicara tentang dari titik tengah kelas. Titik tengah kelas adalah nilai yang terdapat Di tengah interval kelas atau nilai dari ujung bawah kelas ditambahkan dengan nilai dari ujung kelas atas kelas dikali setengah. Kalau kita ambil contoh sebelumnya, contoh yang ini, ya, contoh yang ini, ini yang ini, angka ini, ya, ini contoh yang ini tidak berkaitan dengan contoh sebelumnya, ya, agak beda, ya. Ini, sedangkan yang ini, ambil contoh dari yang ini, ya. Kita lanjut. Misal, ambil dari contoh sebelumnya, berarti ambil contoh yang ini, ya, ini. 60 sampai dengan 69, ini bukan kurang, ya, tapi ini adalah sampai. 60 sampai dengan 69, maka 60 ditambah dengan 69, kali dengan 0,5, yaitu adalah 64,5. Ya, jadi, titik tengah kelas ini, tujuannya adalah untuk melakukan penggambaran dari grafik dari polikon frekuensi. Jadi, sudah dikenalkan dua jenis dari distribusi frekuensi, kemudian ada tiga hal yang berkaitan dengan distribusi frekuensi, yaitu ada interval klan, ada batas kelas, dan dan titik tengah kelas. Dan, semuanya nanti akan kita pakai, ya, semuanya kita akan pakai, nanti kita akan bahas lebih detail di soal hitungan. Ya, tapi sebelum saya membahas tentang soal hitungan, saya akan memberitahukan cara mengerjakannya, atau, apa, langkah-langkah-langkah proses pembuatannya itu untuk distribusi frekuensi itu seperti apa, nanti akan dibahaskan di sini, ya. Kita coba lihat. Next. Nah, teknik pembuatan dari distribusi frekuensi. yang pertama yang dilakukan adalah urutkanlah data yang paling terkecil sampai dengan yang terbesar. Datanya masih diurutkan dulu, ya. Jadi, kalau ada 50 data, nah, 50 data ini perlu diurutkan dari nilai yang paling kecil hingga nilai yang paling besar. Kedua, kita akan menghitung R, atau, jarak, atau, rentang, ya. Rumusnya adalah R, sama dengan, data tertinggi, dikurangi dengan data rendah, ya. Yang kedua, kita akan menghitung jarak, atau, R, atau, rentang, dengan rumus R sama dengan data tertinggi, dikurangi dengan data terendah. Yang kedua, yang ketiga, kita akan menghitung jumlah kelas yang disimbolkan dengan K, dengan menggunakan metode Sturges, ya. Dengan menggunakan metode Sturges. Nah, rumusnya adalah K, sama dengan, 1 ditambah 3,3 log N. Nah, di mana N adalah jumlah data, ya. Jadi, ini perhitungannya menggunakan calculator. Tapi, saya yakin, di laptopmu, maupun di smartphonemu, ketika kamu mengakses video ini, saya yakin, semua punya fitur calculator. Nanti, bisa digunakan. Kalau misalnya, kesulitan, bawah saja, calculator yang biasa digunakan, nah, itu bisa dipakai. Saran saya sih, pakai calculator yang statistik, karena ini, kita belajaran statistik, bukan calculator yang besar, calculator statistik, yang banyak-banyak angkanya itu. kita akan lebih fokus menggunakannya. Kemudian, ketika tadi kita menghitung jumlah kelas, atau K, yang keempat, kita akan menghitung dari panjang kelas interval, atau yang disimpulkan dengan P, ya, di mana P sama dengan R dibagi dengan K, atau panjang kelas interval sama dengan rentangan atau jarak dibagi dengan jumlah kelas, ya, dibagi dengan jumlah kelas. Itu yang keempat. Oke, kalau ada yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di forum Google Classroom. Ya, Oke, kita lanjutkan. Kemudian, yang kelima, tentukan batas data terendah atau ujung data pertama dilanjutkan dengan menghitung dari kelas interval dengan cara menjumlahkan ujung bawah kelas pada sampai dengan data akhir. Nanti step-nya seperti apa, nanti akan saya jelaskan di soal hitungan. Kalau misalnya kalimat ini, mungkin kamu agak kurang bisa memahami, tapi sebaiknya baca ini pelan-pelan. Namanya juga teknik, namanya teknik itu kamu kalau baca dengan cepat, pasti tidak paham. Ini baca barang ini harus memang perlahan dan harus dibaca berulang kali ini. bisa dibaca sekali saja. Jadi, tentukan batas kelas, sorry, tentukan batas data terendah atau ujung data pertama, kemudian dilanjutkan dengan menghitung kelas interval dengan cara menjumlahkan ujung bawah kelas sampai pada data akhir. Nanti lebih detailnya kita akan bahas di hitungan saja. Kemudian, buatlah tabel sementara atau tabulasi data dengan cara dihitung satu demi satu yang sesuai dengan urutan interval kelas. Jadi, kalau ada data ada 50, ya hitung satu per satu. Pak, kalau datanya 1000, masa hitung satu satu? Ya, harus hitung satu per satu. Kemudian, tabel tabulasi sementaranya, itu gambarnya seperti yang ada di ini, gambarnya ini. ini gambarnya, nanti kita bisa pakai ini, ada interval, ada rincian, ada frekuensi, jumlahnya berapa, nanti kita tinggal isi. Kalau datanya 1000, ya 1000 lah kita ngejakannya, tapi kalau bisa, mungkin kita akan ngejakannya menggunakan media seperti laptop atau PC, karena kalau mengejakan secara manual, tulis tangan, itu sangat berat, apalagi dengan kondisi yang datanya ada 1000. Kemudian, yang paling terakhir adalah, membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan semua angka frekuensi atau F, tabel distribusi dari data sementara ini, tabel sini, nanti kita akan pindahkan ke namanya tabel distribusi yang sudah jadi, nanti kita akan pindahkan satu per satu. Baik, sampai di sini dulu materi untuk video hari ini, nanti di pertemuan berikutnya, kita akan lanjutkan tentang contoh soal, contoh soal nanti di pertemuan berikutnya, kamu akan mengisi tentang mengerjakan cara soal distribusi frekuensi ini seperti apa. Jadi, saya hanya sampai di sini dulu, jadi, dipersilahkan bagi kepada siapapun yang masih kurang paham dengan video penjelasan saya ini, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut di forum Google Classroom, jadi, semuanya bisa menikmati apa yang ditanyakan dan apa yang telah saya jawab di forum Google Classroom. Baik, saya akhiri dulu pertemuan pada hari ini, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih.